Halo co-friend, soal kali ini mengenai gelombang bunyi. Nah yang diminta pada soal adalah alasan mengapa jenis sumber bunyi dapat dibedakan meskipun mengeluarkan nada yang sama. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bahas satu persatu opsi yang ada pada soal. Yang pertama, panjang gelombang, yaitu periode spasial dari gelombang periodik atau jarak di mana bentuk gelombang berulang. Nah, kemudian resonansi, yaitu dapat memperkuat bunyi asli sehingga bunyi yang dihasilkan dapat terdengar lebih keras dan nyaring. Nah, resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, kemudian yaitu ada yang disebut dengan warna bunyi atau timbre. Nah, ini perbedaan bunyi yang dihasilkan antara dua bunyi walaupun kedua bunyi tersebut memiliki nada yang sama. Nah, kemudian kuat bunyi atau intensitas bunyi, yaitu keras atau lemahnya bunyi yang terdengar bergantung pada amplitudo. Nah, jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu warna bunyi yang dapat membedakan jenis sumber bunyi meskipun nada yang sama. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.